Bener. Sampai dulu tuh di kampus tuh STM bang. Cewek-cewek yang gak punya duit tuh. Iya gak? Wah banyak bang. Kanyak? Coyawo kanyak bang. Wah enak bener loh. Gue gak ada duit nih ung. Terus mau lu apa nih. Istirah deh ung lu apain gue lah ya kan. Tapi gue bagi dong. Iya asli bang. Kampus tuh banyak banget yang kayak gitu bang. Biasa mau ngikutin jaman tapi dompetnya kosong. Oh dompetnya kurang. Dompetnya kurang. Pengen seneng tapi dompetnya kurang. Cewek-cewek gitu. Gila deh bang. Terus lo eksekusi dimana nih? Selamat datang di The Bodos. Yang ngerasa pinter dalam nonton. Balik lagi bersama gue. Masih di channel The Bodos. Dimana kita akan membicarakan narkoba dengan jauh lebih santuy. Belajar dari cerita narkoba orang lain. Agar kita bisa lebih bijak. Dan jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Hari ini ada kawan baru namanya Gaung. Apa kabar bro? Sehat bang Alhamdulillah. Sehat ya. Lo dari mana sih nih asal? Gue Bekasi bang. Oh anak Bekasi. Gue Bekasi gue. Gila Bekasi. Ngeri ya Bekasi nih. Wah Bekasi mah zona merah terus bang. Zona merah. Gak pernah jadi hijau kayaknya tuh Bekasi tuh. Gak pernah. Jangan dah. Ketar-ketir orang tuh punya anak kalau Bekasi. Ketar-ketir bang asli. Lagi apaan ngetren disana? Ngetren kayaknya kalau banyak disini narkoba tuh disini ganja kali bang ya. Sama sabu. Ganja sama sabu? Iya. Kenceng banget disini bang. Kutarannya. Ganja bukannya udah agak ribet ya dapetnya. Kalau disano melimpah. Melimpah bang. Yang ditanya disini bang. Disano berapa nih bang? Harga? Kalau bucks? Per kills atau eceran nih bang? Eceran aja ya. Sample berapa disano? Segar 800 bang. 800-900. Masih stabil harganya disana? Masih stabil bang disini bang. Asli. Masih ada paketan gocap. Masih ada paketan cepe. Iya. Gocapan disana jadi berapa ya? Masih 5? Gocapan. Enggak 3. 3 ya? 3. 3 murni. Gocapan. 3 murni. Gede? Standar lah. S&E bang. S&E ya. Kan ada juga. S&E. Ininya lidi lagi. Iya. Korek kuping dong. Korek kuping. Tambah pake biji lagi. Iya. Meletek terus bang. Iya meletek. Bibir jontor ya kan. Panas. Berarti disana lu banyak bug sama sabu? Iya banyak bang. Nah kalau lu awalnya apa ya? Gue pertamanya Cimeng sih bang. Cimeng? Cimeng. Lu dari kapan tuh? S&P? S&P ya pasti. Cimeng sih. S&P? Karena. Karena gue waktu itu kan. Gimana ya bang ya? Kayak. Gue tuh anak kolong jadi. Wah. Begitu bang kayak. Nyoba-nyoba kayak gak takut. Polisi gak takut apa. Karena pergaulan ya? Jadi salah pergaulan sih. Maksudnya anak kolong nih gimana? Karena bokap gue tentara bang. Jadi. Kalau temen gue ngajakin sesuatu yang negatif. Gue ayo aja. Ya ayolah. Ya jadiin. Kayak begitu bang. Jadi itu gue kayak bantalan. Kayak bantalan gitu. Jadi kalau ada apa-apa. Ya udah ayo jadiin. Jadi. Gak usah takut. Begitu bang. Gak mandang lu bapak gue. Iya. Masih begitu dulu. Pikirannya S&P kan. Iya anak S&P ya. Anak S&P. Jemeng minum lah gitu ya. Jemeng minum. Obat lah ya. Dulu juga ada obat. Pil anjing. Destro. Destro gitu. Oh berarti tiga dimen lah. Iya. Nah S&P lu kalau misalnya giting bawaannya ngapain? S&P. S&P gue paling main gitar bang. Gitaran. Muter-muter ya. Kalau minum paling efeknya negatifnya tawuran. Kayak gitu bang. Oh oke. Berarti lu sekolah pulang misalnya abis ini bawaannya tawuran. Iya tawuran minum dulu. Mungkin gitaran. Gitaran. Tawa-tawa pinggir gang ya kan. Hal yang biasa bang. Jadi saking gitunya di daerah Bekasi ya. Bekasi. Parang bang. Apalagi di daerah gue nya bang. Jadi kalau di daerah gue nya tuh dulu. Karena gue ngeliat abang-abangan gue tuh yang tua-tua. Yang seumuran kayak lu bang nih. Kayak nyuntik. Mati di pos. Suntikannya masih nempel. Oh lu ngeliat juga tuh. Lu ngeliat bang. Gue tuh kan kelahiran 95 bang. Jadi gue tuh. Oh iya masih ngeliat ya. Masih ngeliat SD SD tuh. SD 3 tuh gue ngeliat. Wah gila abang-abang gue ada yang meninggal jarumnya. Masih nempel. Jadi ada yang selamat nih bang ceritanya. Ini gue SMP nih. Jadi abang-abang gue yang selamat tuh. Yang di pos kan yang dua meninggal. Yang satu selamat. Lewat lah ke angkatan gue nih bang. Di habis sholat ya kan. Gue jalan. Eh deng-deng nih. Dia nongol. Assalamualaikum. Dia bilang. Wih waalaikumsalam bang. Dia bilang. Apa ya lu narkoba lu ya. Agak bang. Ini-ini ya. Anak kecil gimana sih bang. Pengilnya kan. Walaupun kita tau ya kan. Dinaseatin kayak gimana. Masuk kuping kanan. Keluar kuping kiri bang. Iya. Ya lu jangan narkoba. Ntar lu. Kayak gue. Kayak teman-teman angkatan gue. Kita kan. Iya bang. Iya bang. Tapi dalam hati tuh kayak. Pas orang yang pergi kayak. Apaan sih lu. Soalnya sih. Itu kan udah angkatan lu. Ini angkatan gue. Iya. Kayak gitu bang. Udah suka-suka masih. Tengil-tengil banget. Kalau dikasih tau tuh masih ngeyel. Iya umurannya emang betul. Umurannya. Masih tengil banget bang. Bener deh. Masuk kuping kanan. Kuping kiri. Udah kayak apaan sih bang. Iya lah lu kan udah ngerasain. Giliran gue kayak. Abis tuh. Lu boleh merasain. Maksud gue kagak boleh. Iya maksud gue kagak. Parah bang dulu. Suka begitu. Jeleknya. Jelekan angkatan gue ya bang ya. Mungkin kayak gitu. Enggak angkatan lu doang sih. Semua. Semua kalau ngelewati di fase. Fase usia itu emang kayak gitu. Masih tengil-tengil. Iya. Susah. Gak kena dibilangin. Masih batu. Nah lu kena sabunya kapan? Iya. Sama gue tuh SMA bang kelas 3. SMA kelas 3? Sama LSD tuh bareng tuh gue kena. Sama apaan? LSD. Ecit. Oh sama LSD juga? Iya. Karena tuh weh. Kelas 3. Kelas 3 dari mana? Dari temen loh? Dari temen pasti bang. Namanya kita kayak gitu kan. Lingkarannya kan sempit loh kayak gitu. Kasar kata aja bang bang. Nah lingkaran setan yang sempit udah. Ada gak? Eh ada nih. Yang baru nih. Cobain gak? Ini efeknya kayak gila ya. Cuma lebih mantep nih. LSD tuh waktu pertama kali nyobain bang bang. Seriusan loh? Iya. Kayak cimeng. Tapi lebih top dah. Takis tuh kan. Terus wih bener ya. Anjing gata gue. Kaget gue pertama kali nyoba kan. Bisa begini ya. Gue sadar. Tapi mata gue gak aneh nih. Gue kayak gitu tuh. LSD, sabu. Sama SMA lah gue bang. SMA. Itu lu nyabu udah mulai rutin? Sama SITnya? LSD sih lebih rutin bang. Sabunya enggak sih gue. Gak tau. Lu doyan lebih doyan ke LSD ya bang? Dibandingin sabunya ya? Iya. Mubasnya gue paling jarang kali ya bang. Kalau ada duit doang kali. Bisa gitu dong ya? Mubasnya. Bisa gue. Gak tau karena. Mungkin gak cocok kali ya bang. Kurang cocok buat. Gue kali maksudnya hype-nya gitu. Kurang pas aja di gue. Ini doner sih. Gue lebih yang suka. Yang ke halu-halu. Yang ngoblur-ngoblur yang wah. Yang kemana ngalor ngidul. Toto pikiran. Gue lebih suka kesitu sih. Disana berarti ada BDSLC juga berarti? Jadi. BD nya gimana ya? Kita tuh. Dulu nih awalnya. Dari SMA tuh. Kita dapet dari. Lain. Lain bang. Online. Oh dari lain. Lain. Iya dari online. Ini gue sebutin. Edipnya gak apa-apa nih dulu nih. Udah gak ada juga sih. Udah pension doi. Jaman gue kuliah udah gak ada sih. Udah pensiun dia. Nama tokonya. Nama tokonya. Apa nama tokonya? Ini orang-orang yang denger mungkin tau. Adams. Wih. Adams. Nama tokonya ada. Nama tokonya. Nah lu taunya itu toko jualan dari kawan lu juga? Dari kawan gue bang. Ini dari kawan gue tuh. Semua koknya. Gue tau kan guys. Aman gak? Aman. Udah terjamin. Seriusan. Jadi pengirimannya doi tuh. Lewat buku bang. Komik. Oh lu beli komik. Di dalemnya ada itulah. Iya. Dalam komik ada begitu lah. Nyape rumah. Pokoknya udah nyampe rumah udah. Terima tripinya doang dulu mah. Pasar katanya mau begitu bang. Di jaman lu itu berapa harganya? Per apa nih bang? Per volt atau per apa nih? Per voltnya berapa? Kalau per voltnya itu dulu gue karena gue ngambilnya 10. 10 itu 70 kalau gak salah bang. 70 ribu? Iya per voltnya 70 ribu. Kalau gue ngambil 10. Udah tunggu. Lu takis buat sendiri apa bareng sama temen-temen? Ya kadang sendiri. Nah namanya kalau yang hal gitu kan yang lebih seru bareng temen bang. Iya sih. Sendiri gokil. Buat ngobrol. Iya. Gokil. Disangka orang gokil gue. Berdua aja disangka orang gokil. Kayak gitu bang gue. Serunya. Berarti lu memang lebih ediknya jadinya ke LZ. Berapa lama lu mah kayak? Lama gue sampe 2020. Udah 2020 gue masih. Dari tahun 2020 dari tahun berapa tadi? 14. Lu sama kali? 14. 2014. Itu lu paling banyak emang-emang seringnya LSD berarti? LSD ya lah gue paling. Udah kombo maut lah menurut gue. LSD emang bugs. Iya udah kombo maut menurut gue sih. Apa kejadian yang lu ini pas lu pake? Aneh-aneh. Biasa kan nge-tripnya. Banyak sih bang. Kalau kejadian aneh-anehnya bang. Asli. Jadi gue pernah sama kawan gue nih. Ya kan. Takis nih bang. Nakis tuh dua. Gue takis dua bol kan. Dia juga dua tuh. Nge-bugs tuh kan. Sengaja dulu diem. Nge-bugs. Dengerin lagu. Apatis dulu. Bangunin lagi. Nge-bugs lagi. Sampai pas kejadian tuh. Pas gue mau bangunin dia. Dia udah di pinggir kasur bang. Udah menggigil. Kayak orang gila. Udah. Woy. Ngapa lu? Jangan sentuh gue. Badan gue sakit semua. Wih gue kan panik ya. Maksudnya bukan panik sih. Gue tau dia halu. Cuma gue lagi keadaan kenceng juga bang. Kayak jadi. Anci gue harus ngapain nih. Kayak gue harus ngapain nih. Anci. Bawa gue ke rumah sakit. Um please. Bawa gue ke rumah sakit. Lu seriusan mau ke rumah sakit? Iya gue mau. Yaudah ayo. Gue anterin. Gue mau keluarin motor bang. Pas gue ngeliat jalanan. Jalanan. Goyang semua bang. Wah gue gak bener. Gue masukin lagi motor. Terus gue sambil berpikir lah. Dia halu doang nih. Dia harus halu doang. Pokoknya gue. Sugesin ke kepala gue. Dia halu doang. Sampai gue gamparin bang. Gue gamparin. Lu sakit atau halu? Iya. Lu sakit atau halu? Sakit. Lu sakit atau halu? Wah halu kayaknya udah gue. Matai. Anci. Anci. Bang set ampe ceweknya dateng bang. Itu jam 2 malam. Ceweknya dari Jakarta Selatan. Dateng. Ke Bekasi? Ke Bekasi. Sumpah. Gara-gara cowoknya halu. Iya. Gara-gara cowoknya halu. Jadi cowoknya tuh ngecet ceweknya. Kayak. Tolongin aku sakit di rumah nih. Gak bisa ngapain-ngapain. Cewenya dateng bang. Wah. Gara-gara cowoknya halu kata gue. Anci. Jadi malu sendiri gue bang. Gara-gara si. Gara-gara si. Gara-gara si. Bugs. Cimeng. Yang parahnya lagi ngegit. Gara-gara bugsnya. Gara-gara si. Gara-gara si. Gara-gara si. Itu. Gue udah gak jadi bandar bang. Jadi gue jadi masih. Gue. Awal kan kuliah nih bang. Kuliah-kuliah kan namanya kita pemakai. Terus mikir kayak. Ah. Jadi masa gue ngeluarin duit sih. Gimana caranya gue. Dapet barang. Gue gak ngeluarin duit. Akhirnya gue. Main lah tuh bang di kampus. Gue kan kuliah juga. Gue main di kampus. Gue main. Gue beli box kiluan. Dulu tuh kiluan masih 5 ribu. 5 ribu atau 5 dua. Ya pokoknya gitu. Paling mahal 5 dua lah. Lo dititipin. Maksudnya diturunin. Apa lo modal sendiri? Gue modal sendiri. Oh lo modal sendiri. Modal sendiri. Bukul dari. Dari dalem bukan. Apa dari. Luar. Dari luar. Ya. Andalah di daerah Jakarta Timur lah. Jakarta Utara. Gue bokul kan. Gue sembarin di kampus. Terus di kampus juga. Ternyata. Peminatnya gak cuma box doang nih. Banyak nih. Ya kan. Palu gada lu jadi? Palu gada. Bener bang gue. Bener asli jadi. Palu gada gue. Ya kan. Elsit gue kenalin ke orang-orang. Nih cobain dulu nih. Wih lagi banyak yang nagi juga kan. Udah. Terus akhirnya. Sampai ke ikan gue tuh. Inek. Gue. Sempet tuh. Pokoknya. Pokoknya gue. Dokulin tuh. Kasar katanya. Elsit gue beli. Per. Seratus volt. Jadi 45 ribu. Gue jokul tuh. Pego bang. Pego. Cepet. Ikan tuh. Gue beli 150. Gue jokul 200. Gue masih inget banget tuh. Inek. Gue jokul-jokulin. Kaya lho kuliah. Wah kaya. Ya kaya bang. Wah setiap hari clubbing terus. Gimana gak kaya. Tapi ya gimana bang. Saya tadi makan jin bang. Iya bener juga. Bener. Sampai dulu tuh di kampus tuh. STM bang. Cewek-cewek yang gak punya duit tuh. Iya gak? Wah banyak bang. Kanyap? Coyawang kanyap bang. Wah enak bener lho. Gue gak ada duit nih um. Terus mau lo apa nih. Seterah deh um. Lo apain gue lah ya kan. Tapi gue bagi dong. Iya asli bang. Kampus tuh banyak banget yang kaya gitu bang. Biasa mau ngikutin jaman. Tapi dompetnya kosong. Oh dompetnya kurang. Dompetnya kurang. Pengen seneng tapi dompetnya kurang. Cewek-cewek gitu. Gila deh bang. Terus lo eksekusi dimana nih? Di UKM juga jadi bang. UKM. Kamar mandi. Dulu mah banyak buat bang. Ini siapa yang mau grebek bang? Kampus. Oh waktu itu belum masuk ya soalnya ya. Belum. Di arah itu belum. Silop belum bisa masuk kampus kan. Sekarang udah pada bisa. Gak tau deh kalau sekarang bang seharusnya sih. Masih belum bisa sih. Kalau belum dapet izin dari rektor atau apapun itu. Kayaknya sekarang udah ada banyak kerja sama kan. Nah kemungkinan gue kurang tau deh. Karena gue udah lulus tuh. Ada MOU nya sekarang kayaknya. Kalau BNM ini. Waduh bang. Gue gak tau tuh. Kalau di kampus gue. Angkatan gue masih bebas banget deh. Masih pipi pura-hura banget deh. Masih seneng-seneng ya. Oh ternyata. Masih switch ya masih switch. Ini dibilang AM kampus juga bukan. Tapi juga bisa. Bukan. Bukan booking ya. Bukan. Yang jangki ya. Ya jangki. Ya jangki cuman cewek. Kayak cewek yang jangki. Sugap. Wah sugap-sugap banget bang. Mulai enak loh ya. Wah kenyang gue bang di kampus. Asli dah bang. Kehidupan gue tuh 24 jam di kampus bang. Sampai sering nginep di kampus gue. Iya nginep di kampus loh. Nginep di kampus. Nginep aja di kampus gue. Tidurnya UKM gue. Udah kayak kamar lo ya. Kayak kamar gue udah bebas banget gue bang. Di kampus semua. Tentu ada cewek aja nyamperin gitu ya. Tentu cewek ya kan. Paling gak enak mah kawan bang. Kalau nyamperin. Iya. Kak Karim Sedini ini emang benar-benar murni ya. Aduh ini liau deh udah. Iya liau ini. Kalau gak dikasih gak enak. Iya. Kalau kewek pasti dapat ya. Iya. Kalau cowok mau diapain. Ya udahlah. Nih. Yang penting mah sama-sama tau aja intinya. Brengsek juga uratil dulu ya. Marah banget gue caur bang gue. Hidupan gue dulu mah. Kemajal gue kayaknya dah. Hitam banget hitam. Gak hitam sih cuma rusak aja kayaknya. Tapi lo kenapa ya mau. Apa ya. Sharing. Itu semua. Sharing atau stop nih bang. Iya maksudnya stop. Iya gak 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 gak. Lo. Ibaratnya kan gak mungkin juga lo mau sharing. Kalau lo masih show call kan. Bener gak. Jadi kayak gini bang. Jadi itu 2000. Gue udah lulus kuliah. Gue udah lulus kuliah. Terus gue udah gak dagang nih bang. Maksudnya udah gak. Masih. Ke orang-orang lah. Keserangan. Pakaian doang. Iya pakaian doang. Nah 2020 gue gawe nih. Gawe. Terus COVID. Gue dirumah kan bang. Wah gue stress banget bang. Anjir gue baru lulus. COVID. Gila. Kata gue. Udah kuliah lama. Toto COVID. Kata gue. Stress tuh gue bang. Stress kan. Terus. Gue. Sempet. Ya gabut di rumah. Nonton. Nah matiin youtube lah kasarnya ya kan. Suka buka youtube. Gak jelas. Terus gue nonton channel lo tuh. Tapi sambil bakar box ya kan. Gue sempet nonton tuh. Waktu lo. Masih berempat kok gak salah. Masih rame-rame. Iya. Masih rame-rame tuh ya kan. Di kolom renang ya kan. Suka-suka di kolom renang tuh kan. Iya iya. Gue suka. Tapi sambil ngebug. Sambil ketawa-tawa. Wow gini ya. Kalo udah kena ya. Orang-orang yang udah tobat. Sambil begitu bang. Sambil mikir-mikir kayak gitu kan. Gue tuh. Gue gak dagang. Karena gue udah gak ada tempat nyimpen. Kalo dulu kan di kampus nyimpen ya bang. Masal-masalnya. Tentu. Dari 2020. Gue pemake sendiri. Ngebug doang. Ngebug. Sambil ngecit. Sampai kejadian 2021. Gue ketangkep polisi. Kayak yang tadi Bugs itu. Iya Bugs. Kegepnya gimana itu? Wah kegepnya lucu bang. Jadi kawan gue sehari. Besok. Ini malam ini misalnya bang. Kawan gue besok mau nikah. Di grup tuh rame tuh. Grup apa. Tongkrongan rumah kayak. Woy sini. Pengajian lah. Blah-blah-blah. Gue dateng ke pengajian. Gue gak dateng. Gue malah milih mukul. Gue mukul lah. Ke kawan gue. Gue udah ngecit kayak gitu kan. Tapi rasa gue udah gak enak bang. Wah itu udah. Bener-bener feeling kali ya. Bener yang dikatain sama feeling. Tapi kalah sama apes. Gue udah ngecit kan. Lu dimana rumah? Sini gue di warung tempat biasa. Udah lu sini rumah aja. Udah gue buatin kopi. Kagak gue di warung. Gue mau juga langsung mau cabut. Udah sih sini aja lewat pintu samping. Gue udah ngeceng-ngeceng gitu. Akhirnya gue ngalah lah. Kan daripada kelamaan dicet-cetan doang. Gue lewat pintu samping. Kopi beneran masih panas bang. Ini kopi panas masih kan. Sembat aja dulu ya kan. Baru cabut. Ah kagak bareng gue mana. Udah sih sebat aja dulu tuh. Kopi masih panas. Yaudah lah akhirnya gue ngalah kan. Duduk. Sebat tuh gue bang. Sebat ya kan. Sisa segini bang. Sisa kecil deh. Mana sih? Tiga sepan ada? Lima sepan? Ya. Tiga sepan lah. Tiga sepan lah. Tiga sepan gue ngasih ke kawan gue nih. Ngasih kawan gue. Terus tato dia ngeliat di depan. Apa? Jalan tuh kayak ada orang mau arah ke rumahnya. Ya kan. Tapi sebelum itu dia udah ngasih barang duluan nih ke gue bang. Kayak. Nih um. Barang ya kan. Gue masukin tas dong. Gue masukin tas. Terus gue tiba-tiba jaket. Kayak gitu. Ada orang dateng. Moceh. Dengan saudara Renaldi. Gue udah pilih ngilek bat disitu. Langsung. Polisi. Anjing. Anjing. Gak gitu. Terus kawan gue ngomceh. Ngotot kan. Abang siapa ya? Gue. Dengan saudara Renaldi. Abang siapa? Kenal saudara Ian. Ian siapa? Ian Bapuh. Ini saya mau buat rame apa enggak? Kawan gue keder bang. Karena itu rumah mertuanya. Rumah istrinya. Keder dia. Wah. Daripada rame kata dia. Mungkin kan. Dia langsung ngoceh tuh bang. Ya bang. Saya ambil dulu. Nah gue belum ditanya-tanya nih bang. Gue masih duduk manis sambil ngopi. Sambil ngerokok kan. Gue berusaha tetap tenang. Alem. Ya kan. Tau-tau rame rombongan dateng. Ada yang ngeliatin gue. Terus ngoceh. Woy gondrong. Saya apa? Iya lu bangun. Mata lu enak banget ya. Enak kenapa pak? Kata saya kan. Maka lu ya. Maka apa? Jangan pura-pura. Dimoplah gue bang. Dipukul tuh. Ulu hati gue kenceng. Gue gue diem kan. Buka jaket lu. Buka kan. Gue buka jaket gue. Ada tas. Nah tasnya dibuka tuh. Terus sambil ngebuka terus dia ngomong. Tangan gue bersinian rong. Lu liat nih. Iya pak. Buka ada gele tuh segaris. Sama paketan cepe. Udah tuh. Pas diangkut. Ini apaan? Pura-pura gue lagi. Tampo lagi gue. Buang cenggar ya kan. Gue apa? Ganjau pak. Udah lu ikut gue di piting gue. Nah si di bebenya kawan gue ini ada gele, sintek, sama ubas bang. Tiga tuh. Di kawan gue ada tiga tuh. Ya tuh gue dimasukin ke mobil bang. Masukin mobil ada kawan gue ternyata bang. Ada kawan gue yang ternyata. Dalam? Dalam di dalam mobil. Jadi tuh gue ketangkep tuh. Sebelas orang dan semuanya tuh orang komplek gue bang. Gimana lo? Sebelas orang, sebelasnya orang komplek gue semua bang. Tapi kalau lo tadi milih yang ke grup itu, Whatsapp, lo kagak kegep lo. Iya kan? Kagak. Sepuluh jadinya ya. Sepuluh. Gue tuh bonusan doang bang. Iya, kurang keeper doang. Iya, gue bonusan doang. Jadi ya kan. Sejir gue bonusan doang. Nanti gue kesel buat gue bang. Gue tanya tuh bang ke kawan gue yang di dalam kan. Yang di dalam mobil. Lu ngapa bang? Gue lagi makan bebek. Mau nambah nasi tau-tau di ringkus. Gue dari belakang di piting. Gue kakit. Wah, gue kan bingung tuh ya kan. Perkaranya siapa dah? Gue gituin kan. Aldi sih, tadi sih yang nangkep gue ngomongnya bapuk. Sama gue abis ngecet bapuk. Gue ngecet bapuk. Abis hujan nih, tanek. Kui lah. Jadi begitu bang. Yang gak sehat. Yang sakit bapuknya. Bapuk. Satu orang tuh yuk. Ngembet ke anak-anak komplek gue. Pernah 10 orang tuh komplek gue. Kecuali bapuk ya. Udah gue gak agap anak komplek tuh. Ngarahnya soalnya disitu ya. Akhirnya gajap semua yang ada di chat. Di chat karena tuh 10 orang bang. Waktu tau dong? Wah, tau dong. Jadi pas mau nangkep tetangga gue. Jadi dia mau nangkep Mas Pian namanya ada. Berhenti di depan gang gue dong. Mobil polisinya. Terus rombongan polisi turun tuh. Arah ke rumah RT. Depan rumah RT tuh rumahnya Mas Pian. Ya kan gue ngeliat sedikit. Wah, rumah RT lagi nih jangan-jangan. Gue nanya sama polisi. Satu orang yang di... Apa, depan supir tuh yang jagain tuh. Yang bawa mobil. Pak, kita ngapain merenti disini pak? Udah lu diem. Gue gamparin lagi mau. Ya mohon maaf pak. Saya cuma menumpang nanya. Gue gituin kan. Terus gue ngeliat Mas Pian baru turun nih. Dari bis pulang kerja. Gue ngoceh sama Mbak On dong. Ih On, malu nih On. Kalo Mas Pian sampe tau kita ketangkep. Ya, ya. Ya enak nih. Gue juga. Eh, berapa detik kemudian Mas Pian digiring. Bimbingnya masuk. Masuk juga. Masuk juga sama Mbak. Oh ternyata jemput dia. Jemput dia. Dari chat juga ternyata. Iya, baru balik gawe emang. Gue ngeliat ya. Gue gubluk. Gue blok anjir, anjir. Berarti tuh kejadian. Di waktu itu tuh. Abis semua berarti circle. Di komplek lu. Abis. Abis 10 orang kena semua. 10 orang. Babuk ga gue anggap dah Bang. Pokoknya 10 orang kena semua kawan-kawan gue. Ortu gimana tuh jadinya? Ortu langsung tau Bang. Jadi. Kan dia sih kalo kita di dalam kan. 3 hari baru boleh nelfon keluarga ya. Di hari pertama. Ortu gue langsung dateng. Njokap gue langsung dateng. Njokap gue dateng kan. Wih gue panik. Gue takut digamparin kan. Gak teguh. Gue digamparin. Gue dateng duduk. Bokap gue ngoce. Kayak. Bapak kira kamu berantem. Atau apa ya kan. Gak ada kabar. Karena gue dulu sering tuh masuk. Polres atau kantor polisi. Gara-gara tawuran. Tawuran. Ini kamu narkoba. Ini kamu narkoba leh. Bapak ini ngelawan satu kepolisian namanya. Kalo belain kamu. Aku langsung keder kan. Gue diem ya kan. Kalo kamu berantem. Kan enak. Lawannya keluarga orang lain. Ini Bapak ngelawan satu kepolisian. Negara yang Bapak lawan. Gimana lah. Menangnya kan. Udah tuh gue diem ya kan. Ngokap nangis. Gue cuma diem. Renung ya kan. Terus. Dari sebelas orang ini. Gue doang bang. Yang belum nikah bang. Gue masih bujang. Mereka semua udah nikah tuh. Ya kan. Gue diem ya kan. Tadi istrinya Renaldi tuh. Pagi-pagi ke rumah Bapak. Nangis-nangis. Katanya kamu sama Renaldi. Ketangkep. Wah. Gue langsung diem ya kan. Udah tuh gue ngoce-ngoce Bapak. Nah disini Bang. Momen. Yang. Wah sakit banget menurut gue ya. Bapak gue tuh ngomong. Bapak gue tuh gak masalah. Kamu di penjara 7 tahun. 10 tahun. Tapi Bapak masih hidup gak. Selama kamu di dalam. Wah anjir gue Bang. Sumpah. Bapak Mama masih hidup gak. Selama kamu di dalam tuh. 7 tahun. 10 tahun. Gue diem ya kan. Ya. Wah gue udah cuma bisa minta maaf. Ya udah siap salah doang lah Bang. Kayak udah. Ya siap salah. Udah siap salah. Siap salah. Ya udah pusing malah gue. Udah aduh gue. Gue masuk sel monyet. Ketemu gue injek aja apa lah ya. Sopah gue. Sekali gue tendang jedar. Waduh. Anjir. Anjir. Jadi momentum itu lah ya. Yang buat. Karena bener juga kan. Bisa akhirnya stress. Mikirin anaknya di dalam. Ya kan. Udah makan apa belum. Di dalam gimana. Akhirnya kan bisa sakit apa gitu kan. Kan pikiran ke situ ya. Kasar katanya gini Bang. Yang bakar lu. Yang goreng lu. Yang enak lu lu. Yang nyusahin kan. Ya apa orang tua susah. Iya. Orang tua nangis. Mikirin lu. Ya kan. Seneng lu lu. Ya kan. Iya. Bener. Sedih. Sedih rame-rame lu. Iya. Sedih rame. Mau sendiri. Mau sendiri. Itu lah momentumnya ya. Momentum. Terus gak lama itu. Bokap gue meninggal beneran Bang. Jadi bener-bener gue kayak kepukul banget kayak. Kayaknya bener dah. Ini maksud gue. Ya inilah. Tuhan yang. Cara Tuhan yang ngasih ke gue kayak. Udah lah lu stop ngapain sih. Kayak aneh-aneh hidup lu. Itulah Bang gue kayak. Udah lah. Kayak gue udah aja. Berarti lu sekarang ibaratnya. Jadi. Mendedikasikan hidup lu sekarang tinggal buat nyokap lah ya. Kayak. Udah gue kayak udah buat keluarga lah. Kayak sekarang lu kerja kan. Kayak. Apa ya. Ya mungkin. Gue bukan. Ini pengalaman gue aja. Kalau yang masih jangki-jangki kan. Ya setelah lu. Mau masih jangki. Mau enggak kan. Ya ini pengalaman gue aja. Buat sharing-sharing. Gak sebanding apapun yang. Kesenangan sesuatu. Gak sebanding dah. Betul. Buat kehidupan selanjutnya. Iya bener-bener. Karena kan. Hidup emang udah sulit ya. Apalagi zaman sekarang. Sulitnya jadi orang tua. Bener. Asli bang. Gue gak bisa bayangin. Ntar zaman eranya anak gue mungkin ya. Udah ngeri banget sih itu. Pasti nanti juga kita ngerasa kecewa kan. Kalau misalnya anak kita pake. Sama aja sih betulnya ya. Sama aja sih. Gak bisa gue bayangin. Sisi positifnya akhirnya lu. Dapet pembelajaran itu. Mungkin. Temen-temen lu juga. Masih ada juga mungkin. Yang masih pake juga. Karena mungkin belum dapetin. Harus dijauhin. Iya. Kalau gue sih. Kayak. Ya lu gak jauhin dia. Tapi jangan nongkrong deh sama dia. Takut kebawa. Takut kebawa. Bener-bener. Apalagi kalau udah. Takut kebawa. Udah memang kita udah kuatin. Tekadnya. Ya lebih baik. Kita cari circle baru aja ya. Iya masih ada circle baru yang lebih positif. Masih banyak. Kadang-kadang setan-setan kecil itu masih suka. Eh last of a week. Bikit. Iya. Wajar sih itu. Yang penting kagak di. Ini aja ya. Diterusin. Yang bahaya kan kalau udah ngeluarin dompet. Bopel lah. Ngelarin dompet. Bopel lah. Ya gocap-gocap doang. Iya. Awalnya sih itu. Parah. Itu tuh serinya gue. Semoga juga yang pada nonton podcast kali ini nih. Mungkin juga relate kan dengan cerita kisah lo. Gue yakin sih pasti ada yang relate juga. Ada lah ya. Seberapa mah pasti ada. Ya pasti ada yang relate. Gue harap sih ya pembelajaran lah. Hidup gue ini pembelajaran doang. Gue gak nyeramain yang masih jangki-jangki. Setelah lo ya kan. Pembelajaran doang-doang sih. Setiap orang pasti punya momentumnya sendiri-sendiri sih. Iya. Tepat atau lambat. Antara dia apas. Atau dia memang dapetin. Ibaratnya dapet hidayah lah ya. Ibaratnya dapet hidayah. Buat dia akhirnya balik lagi. Kata yang nangkep gue mah gini bang. Kalau gak lo ngembet. Ya diembet. Iya. Bener. Biasanya kayak gitu. Namanya dunia narko kan. Iya. Kalau gak lo ngembet ya diembet. Simple. Jangan sampe lo pernah ngerasain kayak gitulah ya. Iya. Jangan sampe dah. Kalau masih bisa stop. Kalau masih bisa stop mah. Tak harus ke Polres sih. Stop lah. Daripada stop mah di Polres. Iya. Sayangin lah orang tua kita lah. Bener sih. Itu sih. Udah ngapain sih lo narko-narko ya kan. Masih banyak kesenangan yang lebih have fun tanpa narko-narko ya. Iya tanpa positif. Thank you banget. Lo udah cerita. Tinggal satu menit lagi. Sama-sama. Dan semoga juga bisa bermanfaat juga pada buat yang dengerin podcast kita kali inilah. Amin. Amin. Thank you banget bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga selalu tetap jaga pulihnya, sobernya. Amin. Dan masa depannya bisa terus jauh lebih baik lah. Amin. Oke buat lo semua. Satu-sat juga buat lo bang ya. Sama-sama. Terima kasih. Buat lo juga yang mau cerita bisa langsung DM ke Instagram The Bodos. Nanti kita akan jadwalkan untuk podcast. Gue gue sign out. Ada siapa? Gaung. Ada gaung. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ciao. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.